Bukit pemakan manusia jilid 6. Mesalkan saja dia sengaja menyusahkan hamba dengan menyuruh hamba balik kembali setengah jam kemudian. Dia adalah tamu agung Tukasi Nona dengan suara dalam, Sancho juga sudah mengeluarkan peraturan, dia sama sekali tidak bersalah. Buru-buru Chin Hui Hao berkata lagi, dia memakiku sebagai budak orang yang bekerja rajin, bukankah kata-kata ini merupakan suatu penghinaan terhadap diri hamba, bagaimana pula dengan hal ini? Mengapa tidak kau anggap ucapan tersebut sebagai angin yang berlalu? Apakah harus dipersoalkan terus jawab si Nona dingin? Chin Hui Hao menjadi berdiri bodoh, untuk beberapa saat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali Nona itu mendengus dingin dan berkata, Aku tahu, kau membencinya, karena kau disuruh melayaninya minum arak, maka kau menyimpannya persoalan ini di hati, kau mendendamnya dan ingin membalas ii dendam itu padanya, HMMM. Chin Hui Hao, aku peringatkan padamu, kau jangan mencoba melanggar akan peraturan lagi. Hampir meledak Dacia Chin Hui Hao karena dongkolnya, tapi dia berusaha keras untuk mengendalikan perasaannya dengan sikap rasa hormat katanya. Baik, hamba akan mengingatnya selalu sepatah demi sepatah Nona itu berseru. Setengah jam kemudian, pergilah ke loteng impian dan menantikan perintah dari tamu agung. Kali ini seluruh badan Chin Hui Hao seperti mau meledak, biji matanya hampir saja melotot keluar, tapi sebisanya dia simpan semua perasaan tersebut di dalam hatinya. Dengan tertawa yang dipaksakan katanya kemudian dengan suara amat lirih, baik, baik hamba akan turut perintah. Nona itu menatapnya sekejap, kemudian berkata, sekali lagi ku beritahukan kepadamu. Sebelum pergi meninggalkan bukit ini, San Cu telah berbincang-bincang dengan San Kong Cu, dia berpesan agar San Kong Cu menunggu sampai dia pulang gunung. Mengertikah kau? Mendengar perkataan itu, Chin Hui Hao baru merasa amat terperanjat serunya tertahan. Nona, sungguhkah telah terjadi peristiwa ini? Kau bilang apa tanda seru bentak si Nona dengan mata melotot dan penuh kegusaran. Buru-buru Chin Hui Hao membungkukan badannya meminta maaf, katanya dengan cepat. Berhubung kejadian ini di luar dugaan, hamba telah salah tingkah, hamba harap Nona Sudi memaafkan dosaku. Nona itu mendengus dingin. HMM, kau juga tahu bagaimana watak San Cu, juga tahu bagaimana jalan pemikirannya, siapa tahu San Kong Cu akan mendapatkan pandangan istimewa dari San Cu jika sampai begitu. Baik-baik, hamba mengucapkan banyak atas petunjuk dari Nona. Tak usah banyak bicara lagi, seru si Nona sambil tertawa dingin, lebih berhati-hatilah sikapmu mulai sekarang. Setelah berkata, Nona itu membalikan badan dan kembali ke kamarnya. Cien Cong Kuan apakah semuanya itu hanya pohon syong saja di situ terdengar San Tiong Lo bertanya sambil menunjuk ke sebuah hutan di sebelah kanannya. Sekarang, mau tak mau Cien Hui Hao harus bermanis muka, sahutnya sambil berkata. Betul, semuanya pohon syong. San Tiong Lo segera berkerut kening, kemudian katanya lagi, Cien Cong Kuan, mungkinkah lantaran pengaruh dari tanah? Maka, Kong Cu memang pintar, tempat itu memang kurang begitu gampang untuk ditumbuhi. Di belakang hutan itu mungkin terletak rawa-rawa bukan benar, setelah melewati daerah rawa-rawa dan membelok pada. Suatu tebing yang terjalorang akan sampai di mulut bukit sebelah belakang sana. Apakah dari sini ada jalan yang tembus dengan rawa-rawa tersebut? Tanya Bao Ji sambil menuding hutan pohon syong yang gundul itu. Cien Hui Hao segera menggeleng. Tiada jalan lain, jika ada orang ingin melarikan diri melalui jalan ini maka dia harus menyeberangi rawa-rawa tersebut. Teringat pada lima tahun berselang, ada juga dua orang yang kabur lewat sana, tapi kemudian berbicara sampai di situ, mendadak ia berhenti berbicara dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Bagaimana kemudian tanya Bao Ji tanpa terasa? Cien Hui Hao segera tertawa terkekeh-kekeh. Dua orang sahabat itu tak perlu merepotkan lohu lagi, hehehe, hehehe. Oh 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 oh, maksud cong kean, mereka tewas di rawa-rawa tersebut. Tanda tanya-tanya San Tiong Lo. Dengan gaya kucing menangisi tikus, Cien Hui Hao menghela napas panjang, kemudian katanya, siapa bilang tidak? Hutan pohon yang gundul itu sangat beracun, rawa-rawa itu lebih beracun lagi, kecuali kalau orang itu adalah dewa yang bisa berjalan sejauh beberapa hari tanpa menginjak tanah. Orang ini benar-benar licik dan keji, ternyata ia berhenti sampai di tengah jalan dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Dengan cepat San Tiong Lo mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, katanya, tampaknya jalan ini hanya sebuah jalan mati. Chen Hui Hao yang licik ternyata tidak menjawab, malahan dia menutup mulutnya rapat-rapat. Dengan kening berkerut Bao Ji berkata, lebih baik kita balik saja, coba kita lihat sebelah kanan dari belakang bukit tersebut titik. Tidak, lebih baik Kong Chu sekalian melihat-lihat dulu jalan tembusan di sekitar sini. Kali ini Chen Hui Hao otomatis membuka suaranya memberi saran. San Tiong Lo segera tertawa. Pentingkah itu bagi kami katanya, Chen Hui Hao juga tertawa. Pokoknya Lo tak akan menyuruh Kong Chu melakukan perjalanan dengan sia-sia. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, kalau begitu bagus sekali, harap Chong Kuan suka menemani kami. Maka Chen Hui Hao berjalan di depan, Bao Ji di tengah dan San Tiong Lo di belakang segera berjalan mendekati jalan keluar bukit tersebut. Setelah berbelok-belok, mulut bukit pun berada di depan mata. Sebuah jeram yang sangat dalam menghadang jalan pergi mereka, jeram itu 8-19 kaki lebarnya, sekalipun seorang jago kelas 1 dari dunia persilatan juga jangan harap bisa melewati jeram ini dengan ilmu meringankan tubuhnya. Dari tepi jeram tersebut sampai di mulut bukit jaraknya tinggal setengah li, dan lagi merupakan sebuah jalan lurus. Sambil menuding jalan lurus tersebut, San Tiong Lo lantas bertanya. Chen Chong Kuan, di balik jalan lurus tidak adakah terdapat jebakan-jebakan yang berbahaya? Chen Hui Hao segera tertawa terkekeh-kekeh. Menurut dugaan Kong Chu ia balik bertanya. San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Masalah ini bukanlah masalah yang boleh ditebak secara sembarangan katanya. Sekali lagi Chen Hui Hao tertawa terkekeh-kekeh. Bila Lohu mengatakan tak ada, Kong Chu tentu tak percaya, padahal ada atau tidak Lohu sendiri pun tak tahu, sebab selama belasan tahun belakangan ini. Belum pernah ada orang yang berhasil kabur melewati jeram berbahaya ini bukan sambung San Tiong Lo. Chen Hui Hao segera terkekeh dengan seramnya. Hehehe, hehehe, Kong Chu memang sangat pintar, tak heran San Chu bisa memandang serius kepadamu. San Tiong Lo tertawa. San Chu berjanji denganku untuk berbincang-bincang lima hari kemudian, apakah Chong Kan tahu akan soal ini? Chen Hui Hao segera tertawa dingin. Jangan lupa Kong Chu, Lohu adalah Chong Kan dari tanah perbukitan ini, serunya. Benar-benar, lagi pula merupakan seorang Chong Kan yang paling berkuasa sambung San Tiong Lo. Chen Hui Hao tidak menjawab ucapan tersebut, sebaliknya sambil menunjuk ke arah jeram di hadapannya, dia berkata. Kong Chu, mengapa tidak kau tanyakan bagaimana caranya menyeberangi jeram ini? San Tiong Lo gelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Aku toh tak lebih cuma seorang manusia lemah yang membunuh ayam pun tak mampu, apa gunanya menanyakan soal itu? Chen Hui Hao mengerling sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian sambil berpaling ke arah Bau Ji, katanya. Kau pernah menyerbu masuk ke dalam bukit ini dengan kekerasan, aku pikir kepandaian silat yang kau miliki tentu luar biasa sekali, tolong tanya sanggupkah kau melompati jeram ini dengan sekali lompatan mencapai jarak sejauh 8-19 kaki. Tanda tanya. Bau Ji mengerling sekejap ke arahnya dan sama sekali tidak mengucapkan separah katapun. Tolong tanya apakah Chong Kuan mampu San Tiong Lo segera balik bertanya. Chen Hao menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, bila lohu bisa memiliki ilmu meringankan tubuh selihai itu, wah. Hal ini tentu saja lebih baik lagi. San Tiong Lo segera tertawa, katanya kembali. Chong Kuan, konon yang memangku tugas pemburu terhadap tawanan adalah Chong Kuan titik. Benar, lohu dan Kim P. O. Chu yang tugas dalam pekerjaan ini tukas Shin Hui Lo hao. Tak ada yang lain? Kong Chu, apakah kau lupa dengan apa yang pernah lohu katakan kepadamu? Oh, maaf. Akulah yang teledor setelah berhenti sejenak lanjutnya. Kalau memang orang yang bertugas mengejar tawanan hanya Chong Kuan dan Sobat Kim, sedang Chong Kuan mengaku tak akan sanggup menyeberangi jeram ini, maka tentunya Sobat Kim lah yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Shin Hui Ho segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 koma ha'ah, lagi-lagi Kong Chu keliru besar, katanya, meskipun Kim P. O. Chu memiliki sejenis tenaga dalam yang amat sakti, tapi kalau suruh dia melompati jeram ini, mungkin sekalipun dibunuh tak akan mampu. Ha'ah, ha'ah. Kalau memang begitu, aku menjadi benar-benar tak habis mengerti. Apakah yang tidak kau pahami? Andai kata orang yang melarikan diri itu berhasil melewati jeram tersebut, bukankah kalian berdua cuma bisa memandang dia melarikan diri tanpa sanggup berbuat apa-apa? Benar Shin Hui Ho mengangguk, cuma sayang selama banyak tahun, belum pernah kujumpai kasus semacam ini. San Tiong Lo segera gelengkan kepalanya berulang kali, katanya, tak bisa melewati jeram tersebut adalah urusan lain, jika aku adalah San Chu tempat ini. Dia sengaja menghentikan ucapannya itu dan tidak dilanjutkan kembali. Shin Hui Ho juga tidak bertanya, seakan-akan dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan. Pada saat itulah, tiba-tiba Bao Ji berkata, tidak ada yang bisa dilihat lagi, lebih baik kita pulang untuk beristirahat saja. Tampaknya Shin Hui Ho seperti mengandung maksud lain, dengan cepat katanya. Bila kau bersedia mendengarkan anjuranku, lebih baik perhatikan lagi keadaan medan di sekeliling tempat ini, sebab kau tidak semujur San Kong Chu ini, kau hanya mempunyai batas waktu selama tiga hari saja. Kalau tiga hari lantas kenapa jengek Bao Ji dingin? Shin Hui Ho segera tertawa, katanya. Hari ini sudah berlalu sehari. Sesudah berhenti sebentar, kembali dia bergumam. Waktu sedetik lebih berarti daripada emas setahil, emas setahil belum tentu bisa membeli waktu sedetik. Bao Ji segera mendengus dingin. Hem kata-kata tersebut memang sebuah kata yang indah, sayang sekali muncul dari mulut seorang manusia semacam kasayang-sayang. Shin Hui Ho segera tertawa, serunya. Kata-kata yang indah adalah tetap kata yang indah, peduli amat ucapan tersebut muncul dari mulut siapa. Pada saat itulah mendadak San Tiong Lo juga menghela nafas panjang sambil menggumam. Aai sayang, sayang. Shin Hui Ho jadi tertegun, lalu tanyanya. Apa yang Kong Chu sayangkan? Sayang aku cuma seorang sastrawan yang lemah dan tidak mengerti akan ilmu silat. Shin Hui Ho segera melototkan matanya benar-benar, serunya kemudian dengan nyaring. Bila Kong Chu mengerti akan ilmu silat, lantas apa yang kau lakukan? Silahkan Kong Kuan memperhatikan keadaan di sekeliling tempat ini ujar San Tiong Lo sambil menuding ke daerah sekeliling tempat itu. Dengan metode, tajam Shin Hui Ho segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tanyanya lagi. Buat apa melihat kesemuanya lagi? Apakah Kong Kuan melihat adanya seseorang Shin Hui Ho segera tertawa? Di sini sama sekali tak ada orang lain, tentu saja tak seorang manusia pun yang kelihatan. San Tiong Lo segera mengangguk. Nah, itulah dia. Saat ini kecuali aku dan Sun Heng serta Kong Kuan, di sini sama sekali tak ada orang keempat, seandainya aku mengerti ilmu silat, bukankah saat ini merupakan suatu kesempatan yang paling baik buat kami? Shin Hui Ho menjadi tertegun dan berdiri dengan perasaan tidak habis mengerti. Sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, San Tiong Lo telah berkata lebih jauh, waktu itu, aku dan San Heng bisa bekerja sama untuk membunuh Kong Kuan, kami pun tak usah khawatir perbuatan ini sampai ketahuan orang lain, kemudian dengan mempergunakan rotan yang dibuat tali menyeberangi jeram ini, bukankah dengan begitu kami akan segera dapat meloloskan diri dari bukit ini? Bao Ji tidak memahami tujuan dari ucapan San Tiong Lo tersebut, dengan cepat dia menyambung, benar, Sun Heng, mengapa kita tidak mencobanya tanda seru? Paras muka Shin Hui Ho segera berubah hebat, mendadak dia melompat mundur sejauh beberapa kaki dari situ. San Tiong Lo tertawa getir, sambil gelengkan kepalanya dan mengangkat bau dia berkata lagi kepada Bao Ji. San Heng, jangan lupa aku tak hanya seorang sastrawan lemah yang sama sekali tak berguna. Bao Ji segera berkerut kening, sedangkan paras muka Shin Hui Ho juga pelan-pelan pulih kembali menjadi tenang. Sesaat kemudian San Tiong Lo berpaling ke arah Shin Hui Ho dan menegur sambil tertawa. Cong Hoan, apakah barusan kau merasa takut? Sesungguhnya sampai detik itu jantung Shin Hui Ho masih berdebar keras, tapi diluaran jawabannya dengan ketus. Omong kosong, sekalipun Kong Cu mengerti ilmu siayat, Lohu juga tak berakal menjadi jari. Oh oh, sungguhkah itu? Tentu saja sungguh jawab Shin Hui Ho sambil menunjukkan senyuman paksa. Bagaimana kalau kita coba tentang San Tiong Lo? San Heng kesempatan ini tidak boleh disiasiakan, hayo kita turun tangan kata Bao Ji. Mendadak Shin Hui Ho mundur lagi sejauh delapan depa, segenap tenaga dalamnya dihempun untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. San Tiong Lo tidak menjawab, dia pun cuma tertawa getir belaka seperti sedia kalah. Senyum getir itu segera melegakan debaran jantungnya Shin Hui Ho yang sudah menegang selama ini, dia pura-pura berlagak tertawa lebar, kemudian katanya, Kong Cu memang tak malu menjadi seorang anak sekolahan, ternyata pandai juga kau ini menggertak orang. Siapa tahu secara tiba-tiba San Tiong Lo maju dua langkah ke muka, dan lalu dengan serius katanya, Shin Hui Ho, apakah kau menganggap aku benar-benar tak pandai bersilat? Sekali lagi Shin Hui Ho merasakan jantungnya berdebar keras, tapi dengan nada menyelidik kembali dia bertanya, Kong Cu, jangan bergurau terus. Lebih baik kita sudahi gurauan ini sampai di sini saja. San Tiong Lo segera mendengus dingin, Hektometer. Siapa yang sedang bergurau denganmu? Setelah berhenti sejenak pada Bao Ji serunya. San Heng, cepat hadang jalan mundurnya. Bao Ji mengiakan, dengan cepat dia melompat ke muka AAN menghadang di tengah satu-satunya jalan mundur yang ada di sana. Sekarang, paras muka Shin Hui Ho baru berubah hebat, serunya dengan tergagap. Kong Cu, kau, kau, kau sungguhan? Menurut Kau San Tiong Lo balik bertanya sambil mengawasi lawannya itu dengan lekat-lekat. Dengan segala kemampuan yang ada, Shin Hui Ho berusaha untuk mengendalikan rasa kaget dan gugup di dalam hatinya, kemudian katanya, Aku tebak Kong Cu hanya bermaksud untuk bergurau saja, apalagi Kong Cu memang tidak mengerti ilmu silat, Selain daripada itu sekalipun pihak kami sangat menuruti kemauan tamu agungnya. Dari mana kamu bisa tahu kalau aku tidak mengerti ilmu silat tukas San Tiong Lo? Shin Hui Ho segera tertawa paksa. Ketika Kong Cu masuk ke atas bukit ini, bukankah kau mengatakan tidak mengerti akan ilmu silat? Bab 8 San Tiong Lo segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, percayakah kau dengan perkataanku tanda seru? Shin Hui Ho menjadi berdiri bodoh, paras mukanya sekarang telah berubah menjadi amat tak sedap. Saat itulah Bau Ji berseru, Lu Heng, buat apa kita mesti banyak berbicara lagi dengannya? Hayo turun tangan dan bereskan saja orang ini. San Tiong Lo kembali menatap Shin Hui Ho lekat-lekat, kemudian tertawa terbahak dua. Haaah, 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 Shin Hui Ho, kau tidak menyangka bakal terjadi perubahan semacam ini bukan? Sementara itu dengan matanya yang liar Shin Hui Ho berusaha untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, tampaknya dia sedang berusaha untuk mencari akal guna melarikan diri dari kepungan tersebut. Sambil menuding ke arah jeram di hadapannya, San Tiong Lo berkata, kau hendak terjun sendiri ke dalam jurang itu, ataukah musti merepotkan diriku yang turun tangan? Setelah berada dalam keadaan begini, Shin Hui Ho baru sadar bahwa dirinya sedang terjebak. Sambil menggigit bibir, segera serunya dengan suara lantang, dengarkan anjing-anjing cilik, Sekalipun kalian menyerangku berdua, belum tentu aku bakal menderita kalah, sekalipun lohu tidak beruntung mati di tangan kalian, maka kalian berduapun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Shin Hui Ho kata San Tiong Lo sambil tertawa, dengan rotan sebagai tali bukankah kami masih bisa menyeberangi jurang ini dengan selamat? Mendengar perkataan itu, Shin Hui Ho segera tertawa seram. He eh, he eh, he eh, kalian pasti bermimpi di siang. Hari bolong, sekalipun bisa menyeberangi jurang ini, jangan harap. Kau bisa keluar dari mulut bukit ini dengan selamat asal. Kalian berani melangkai tempat itu, maka kalian akan mati tanpa tempat kubur, kalau tidak, silahkan saja dicoba sendiri. Pada saat itulah secara tiba-tiba San Tiong Lo bertepuk tangan sambil tertawa tergelak, serunya. Shin Chong Kuan, kali ini mau tak mau kau mengakui juga secara terus terang. Mendengar perkataan itu, Shin Hui Ho menjadi tertegun, lalu serunya tergagap. Kau, kau, jadi kau sedang bergurau. San Tiong Lo tertawa terpingkal-pingkal, serunya. Chong Kuan, aku tak lebih cuma seorang sastrawan yang lemah tak berkepandayan apa-apa, kalau bukan cuma bergurau saja, kenapa pula aku tidak turun tangan dengan segera apa pula gunanya kuulur waktu sekian lama? Sekarang Shin Hui Ho baru bisa menghembuskan napas lega, katanya kemudian. HMM, ku anjurkan kepadamu untuk jangan bergurau lagi secara begitu brutal di kemudian hari. San Tiong Lo segera tertawa. Gurauan semacam ini masa digunakan untuk kedua kalinya katanya. Shin Hui Ho tak sanggup menjawab apa-apa, maka semua kemarahannya segera dilampiaskan kepada Bao Ji, katanya. Aku lihat kau tentunya ingin turun tangan secara bersungguh-sungguh bukan? Bao Ji masih belum tahu permainan busuk apakah yang sedang dipersiapkan Shin Hui Ho, maka dia tidak menjawab pertanyaan Chong Kuan tersebut, sebaliknya sambil membalikan badannya pura-pura sedang melihat pemandangan alam di sekeliling tempat itu. Agaknya rasa benci Shin Hui Ho terhadap San Tiong Lo sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, tapi berhubung San Tiong Lo dilindungi oleh nonanya, lagi pula ada perintah rahasia dari San Chu-nya, maka dia dibuat sama sekali tak berkutik. Sebaliknya terhadap Bao Ji dia tidak menaruh rasa khawatir apa-apa, apalagi setelah dipermainkan oleh San Tiong Lo sehingga hampir saja nyalinja pecah kontan saja semua rasa dendam, benci dan marahnya itu dilampiaskan ke atas diri Bao Ji. Cuma waktu itu pun Bao Ji sebagai tamu agung. Buktinya, dia tak berani melanggar peraturan San Chu-nya secara terang-terangan, maka biji matanya berputar kian kemari, akhirnya dia mendapat sebuah siasat licik yang boleh dibilang amat busuk. Pelan-pelan dihampirinya Bao Ji, katanya. San Kong Chu, sudah hampir sehari semalam kita saling berkenalan tetapi aku belum tahu siapakah nama Kong Chu, apakah aku boleh tahu nama Kong Chu. Aku tidak punya nama jawab Bao Ji dan sambil membalik badannya, melotot gusar. Chen Hui Hao utertawa terkekeh-kekeh. Kong Chu, anak piatim piatu yang tidak punya marga memang banyak di dunia ini, tapi kalau tak punya nama rasanya tak pernah ada. Ucapan ini sangat tidak enak didengarnya tentu saja Bao Ji memahaminya. Maka dengan geramnya pemuda itu maju ke muka, dan serunya dengan keras. Anjing laknek, rupanya kau mau dihajar. Sambil berseru, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke tengah udara siap untuk melancarkan serangan. Mendadak Chen Hui Hao melayang mundur sejauh dua tangkah, kemudian serunya. Tunggu sebentar, apakah Kong Chu benar-benar ingin turun tangan? Benar, sahut Bao Ji marah. Chen Hui Hao segera membusungkan dadanya, kemudian berseru. Lohu tak akan membalas, mau pukul silahkan pukul. Bao Ji menggertak giginya menahan emosi, telapak tangan kanannya berulang kali hendak diayunkan ke bawah, tapi niatnya tersebut dibatalkan. Chen Hui Hao tertawa seram, serunya. Dewasa ini Kong Chu masih merupakan tamu agung dari San Chu kami, maka sekalipun Lohu memiliki kepandayan silat yang sanggup mencabut nyawa Kong Chu juga percuma saja, sebab semua kepandayan itu tak sanggup kugunakan. Bao Ji tak kuasa menahan diri lagi, dia segera menukas. Manusia laknek, kalau ingin turun tangan boleh saja kau turun tangan, bila San Chu menegur nanti, aku boleh memberi kesaksian kalau pertarungan ini terselenggarakan atas dasar sama-sama setujunya. Chen Hui Hao segera mencibirkan bibirnya. Itu kan kata Kong Chu, tanpa saksi. Kita boleh meminta Sun Kong Chu untuk menjadi saksi kita, setelah Bao Ji lagi sambil menuding ke arah San Tiong Lo. Diam-diam Chen Hui Hao merasa sangat gembira, tapi di luaran dia berlagak keberatan, katanya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun boleh saja suruh San Kong Chu menjadi saksi, tapi Lohu tak bisa mengajukan permohonan ini kepada Kong Chu tersebut. Bao Ji yang berangasan segera menukas. Kau tak usah memohon langsung kepadanya, sesudah berhenti sebentar, dia berpaling ke arah San Tiong Lo, kemudian ujarnya. San Heng, apakah kau bersedia membantuku? Ternyata jawaban dari Sulong Lo juga tepat sekali. Boleh saja bila inginkan bantuanku, tapi sebagai seorang saksi harus bertindak adil, cuma bila cuma Kong Chu seorang yang minta bantuan menjadi saksi, rasanya hal ini menjadi timpang dan kurang menunjukkan suatu keadilan. Dengan cepat Chen Hui Hao berseru. Seandainya Kong Chu bersedia, Lohu pun ingin memohon bantuan dari Kong Chu. San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Bao Ji, kemudian memandang pula ke arah Chen Hui Hao, setelah itu katanya. Jadi kalian berdua sama-sama memohon kepadaku untuk bertindak sebagai saksi dalam hal ini. Chen Hui Hao maupun Bao Ji segera bersama-sama mengiakan San Tiong Lo tertawa, katanya kemudian. Atas kepercayaan kalian berdua kepadaku, baiklah, akan kuturuti kehendak kalian itu. Untuk kesetian kalinya Chen Hui Hao merasa girang sekali. Bao Ji segera berkata kepada Chen Hui Hao. Orang si Chen, sekarang kita boleh mulai turun tangan. Tunggu sebentar kata Chen Hui Hao sambil menggeleng, sebelum pertarungan dimulai, Lohu hendak mengucapkan beberapa patah kata lebih dahulu. HMM dari mana datangnya begitu banyak kata-kata busukmu, dengus Bao Ji. Chen Hui Hao tertawa seram. Sekarang, walaupun sudah ada saksi metu, tetapi bagaimanapun juga Kong Cu adalah tamu agung kami, selain daripada itu, pertarungan ini pun merupakan urusan pribadi, sedang waktu Kong Cu kabur nanti baru urusan dinas. Oleh karena itu urusan pribadi tak boleh sampai mengganggu urusan dinas, maka di dalam pertarungan pribadi kali ini, masing-masing tak boleh menggunakan senjata tajam dan senjata rahasia, tapi cuma boleh menggunakan kepalan dan kaki. Dengan kepalan dan kaki, itu lebih bagus lagi, seru Bao Ji sambil tertawa dingin. Sesudah berhenti sebentar, dengan suara dingin tanyanya lagi. Kau masih ada perkataan lain lagi yang hendak disampaikan. Masih ada satu persoalan lagi, yakni bagaimana caranya untuk menentukan siapa menang siapa kalah? Baru saja Bao Ji akan menjawab, San Tiong Lo telah mendahului sambil berkata. Chen Chong Kuan bisa berkata begitu, tentunya kau sudah punya rencana bagus, mengapa tidak diutarakan? Chen Hui Hao memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, setelah itu baru ujarnya. Lohu tidak mempunyai rencana apa-apa, cuma dalam pertarungan yang akan berlangsung kali ini, ada baiknya jika kita batasi sampai saling menutul saja, sebab bagaimanapun juga San Kong Chu tetap merupakan tamu agung kami. San Tiong Lo berpikir sebentar, lalu berkata, Bolahkah aku mengajukan satu usul? Tentu saja boleh jawab Chen Hui Hao sambil tertawa. Lebih baik kita membuat lingkaran seluas satu kaki di tanah yang masing-masing berselisih jarak, kemudian kalian boleh bertarung di dalam lingkaran tersebut, selain dilarang melukai lawannya, barang siapa yang dipaksa keluar dari lingkaran di alah yang kalah, yang melukai orang juga dianggap kalah. Chen Hui Hao melirik sekejap ke arah Bao Ji, lalu katanya Kong Chu, apakah kau setuju dengan usul tersebut? Bao Ji berkerut kening, baru saja akan menjawab, tiba-tiba dari sisi telinganya terdengar suara dari San Tiong Lo sedang berkumandang. Toh aku, cepat kau luluskan persyaratan tersebut. Baik, aku tidak menolak Bao Ji segera mengiakan dengan suara lantang. Kembali Chen Hui Hao tertawa. Kalau memang begitu, terpaksa Lohu juga harus menyetujuinya juga katanya. Kalian berdua harus ingat, dilarang melukai orang titik. Seru San Tiong Lo lagi dengan wajah serius. Melukai orang atau tidak, kita menentukan dengan care apa? Tanya Chen Hui Hao. Pokoknya apabila panca indera dan tubuh bagian luar dimanapun jika tampak luka atau merah membengkak, maka hal ini akan dianggap sebagai terluka, dan orang tersebut harus dianggap kalah. Mendengar perkataan itu, diam-diam Chen Hui Hao merasa girang sekali, tetapi dasar tua kelade makin tua makin jadi, kelicikan orang ini benar-benar luar biasa. Kembali dia bertanya dengan lantang. Andai kata sepasang lengan yang membengkak atau menjadi hijau membiru, apakah ini pun mesti dianggap bagai terluka? San Tiong Lo segera menggeleng. Aku toh sudah menerangkan tadi, jikalau cuma tangan yang membengkak menghijau, tentu saja tidak bisa dianggap sebagai terluka. Chen Hui Hao menjadi girang, dan serunya. Kalau begitu, bagus sekali. Seriaya berkata ia lantas mengambil sebiji batu tajam dan segera membuat lingkaran. Lingkaran tersebut luasnya mencapai satu kaki lima jengkal, berarti lebih lebar daripada apa yang ditentukan semula. Sambil tertawa San Tiong Lo lantas berkata, Wah, tampaknya Congkoan bernapsu sekali untuk bertarung, sampai-sampai menunggu sebentar Riyagi pun tak sabar. Ah, siapa bilang begitu sangkal Chen Hui Hao cepat-cepat dengan lantangnya. Kongcu telah bersedia menjadi saksi, lho tak berani merepotkan Kongcu untuk turun tangan membuat lingkaran tersebut, maka Congkoan pun bersedia untuk membantu sambung San Tiong Lo kemudian. Chen Hui Hao tertawa. Ini mah termasuk tugas, Bukannya masalah bantu-membantu. Tiba-tiba San Tionglo menarik muka, katanya, bukankah sudah kita janjikan ji kalau lingkaran itu cuma satu kaki dua jengkal luasnya, kenapa kau membuat seluas satu kaki lima jengkal? Dan sebenarnya apa maksudmu itu? Dengan berlagak seakan-akan tidak habis mengerti, Chen Huihou balas berseru, di sini tidak ada alat pengukur, dari mana kau bisa tahu kalau lingkaran ini luasnya satu kaki lima jengkal? Pelan-pelan San Tionglo mengjeleng katanya, aku sih tidak keberatan untuk menganggap benar lingkaran yang dibuat itu, cuma bagaimanapun juga Toh Chong Kuan adalah salah seorang yang terlibat dalam peristiwa itu. Rasanya tidak pantas bukan bila kau juga yang membuat lingkaran tersebut? Mendengar perkataan itu, diam-diam Chen Huihou menyumpah di dalam hatinya. Anjing kecil, sialankah siapa suruh kau banyak mencampuri urusan warang? Meski begitu, di luar dia tetap bersikap tenang, sahutnya, oh yaa, lohu telah lupakan hal ini, maaf, maaf kalau begini aku telah berbuat salah. Nah begitu baru benar serusan Tionglo sambil tertawa, sekarang, akulah yang akan membuat lingkaran tersebut. Seraya berkata, dengan alas sepatunya dia menyeka lingkaran yang telah dibuat tadi, kemudian dengan mempergunakan batu runcing sekali lagi membuat sebuah lingkaran. Kali ini, lingkaran tersebut luasnya cuma satu kaki saja, melihat itu dengan kening berkeruc Bin Huihou segera memprotes. Kongcu, apakah lingkaran ini tidak terlampau kecil? Oh oh kalau begitu berapa besarkah baru bisa dihitung sebagai besar? Bukankah Kongcu tadi sudah bilang, luas lingkaran tersebut harus satu kaki dua jengkal? Congko antukasan Tionglo lagi. Bukankah sudah kau katakan tadi, di sini tak ada alat pengukur, apa yang terlukis kita anggap lukisan itu benar? Chen Huihou segera terbungkam, tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar titik. Lama kemudian dia baru bisa termenung. Sungguh aneh sekali kejadian ini, ilmu Hongpok Chiang yang kumiliki baru bisa menunjukkan kehebatannya dari jarak satu kaki dua jengkal ke depan. Secara kebetulan sekali anjing kecil ini membuat lingkaran seluas satu kaki. Jangan-jangan anjing kecil ini tahu akan kepandayan silat serta tenaga dalam yang kumiliki. Tapi, hal ini mana mungkin? Ah 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 ah, mungkin kebetulan saja dia berbuat begitu. Sementara dia masih merenungkan persoalan itu, San Tionglo juga manfaatkan kesempatan tersebut untuk berbisik kepada Bao Ji. Keparat tua ini memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, selain itu juga pernah melatih ilmu Hongpok Chiang yang lihai, itulah sebabnya sengaja Xiaota membuat sebuah lingkaran seluas satu kaki agar kehebatan ilmu pukulannya itu tak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jika Toako bertarung melawannya nanti, hati-hati dengan kuku tajam di ujung ke sepuluh jari tangannya, sebab kuku tersebut sangat beracun, Xiaota tidak tahu kepandayan apa yang dimiliki Toako sekarang, untuk keamanannya saja, lebih baik kau kerahkan tenaga hikang untuk melindungi badan. Bao Ji melirik sekejap ke arah San Tionglo lalu manggut-manggut tanda mengerti. Kebetulan sekali Chen Hui Hao melihat hal itu, tanpa terasa ujarnya kepada San Tionglo. Kongcu, apa maksudmu yang sebenarnya? Apanya yang kau maksudkan San Tionglo pura-pura berlagak pilon dan tak mengerti? Barusan aku lihat dia sedang manggut-manggut kepada diri Kongcu, apa maksudnya manggut-manggut tersebut? San Tionglo segera tertawa. Betul, San Kongcu memang sedang manggut-manggut, dia berbuat demikian karena minta izin kepadaku untuk mulai turun tangan, apakah salah perbuatannya itu? Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Chen Hui Hao berkata, asal Kongcu adil. Belum habis ucapan itu, San Tionglo sudah menukas dengan ada yang tak senang hati. Chen Chong Koan, setelah mengucapkan perkataan itu, kau harus minta maaf. Dalam keadaan demikian, terpaksa Chen Hui Hao haruslah mengendalikan hawa amarahnya yang berkobar, katanya kemudian. Baik-baik, anggap saja aku salah bicara, harap Kongcu sudi memaafkan. San Tionglo masih melotot sekejap lagi ke arahnya sebelum katanya kemudian. Harap kalian berdiri di tengah lingkaran tersebut, asal kaki masih menginjak di garis lingkaran ini masih dianggap belum keluar dari garis. Maka Bao Ji dan Chen Hui Hao segera melangkah masuk ke dalam garis lingkaran dan mengambil ancang-ancang. Walaupun garis lingkaran tersebut seluas satu kaki saja, Akan tetapi setelah kedua belah pihak sama-sama masuk ke calam lingkaran selisih jarak di antara mereka masih ada delapan jengkal. Lebih, sehingga siapapun tak akan mampu untuk menjauh badan orang dengan uluran tangannya. Dengan cepat kedua orang itu mengerahkan tenaga dalamnya dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Waktu itulah San Tiong Lo telah berkata kembali, Ketika aku bertepuk tangan nanti, berarti pertarungan bisa segera dimulai. Kedua orang itu sama-sama mengangguk, dengan tenang mereka pun bersiap-siap menunggu bunyi tepukan tangan. San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Chen Hui Hao, kemudian memandang pula ke arah Bao Ji, Setelah itu baru serunya dengan lantang, aku harap kalian berdua bersiap dua. Menyusul ucapan tersebut, tangannya segera bertepuk satu kali sebagai pertanda dimulainya pertarungan. Anehnya, meski tanda dimulainya pertarungan telah dibunyikan, Namun dua orang yang saling berhadapan muka dalam lingkaran garis masih belum bergerak sedikit pun juga. Menyaksikan hal itu, diam-diam San Tiongio manggut-manggut, tapi ia pun merasa amat terkejut. Dia manggut-manggut karena kedua belah pihak sama-sama berpengalaman dan cukup mampu mengendalikan diri, Dia pun mengerti, di saat masing-masing pihak tidak mengetahui dalam tidaknya tenaga lewekang yang dimiliki lawan, Memang lebih baik bertahan daripada melancarkan serangan secara membabi buta. Yang membuat hatinya terkejut adalah, meski ia sudah berkumpul hampir sehari semalam dengan Bao Ji, Tapi berhubung banyak persoalan yang dibicarakan sampai-sampai dia tak sempat membicarakan tentang hal kepandain silat. Oleh Karen itu dia tidak tahu sampai di manakah taraf kepandain silat serta tenaga dalam yang dimiliki Bao Ji, Apalagi setelah dia mengetahui asal usul Chen Hui Hao yang sebenarnya, Mau tak mau dia menjadi khawatir juga bagi keselamatan kakaknya. Dalam pada itu, dua orang manusia yang berada di balik garis lingkaran sudah mulai bergerak maju ke depan. Cuma kedua belah pihak sama-sama melakukan tindakan tersebut dengan amat berhati-hati, Oleh sebab ini mereka pun hanya bergeser dengan mengitari garis lingkaran tersebut. Dengan seksama San Tiong Lo mencoba untuk memperhatikan keadaan di dalam arna, Tiba-tiba alis matanya bergerak-gerak dan sekulum seryuman segera menghiasi ujung bibirnya. Rupanya ia telah menemukan banyak sekali titik kelemahan di balik posisi pertahanan dari Chen Hui Hao, Betul kepandain silat yang dimilikinya amat hebat, tenaga dalamnya juga amat sempurna, Tapi entah mengapa titik kelemahan banyak terdapat dalam pertahanannya. Dia yakin seandainya tenaga dalam yang dimiliki Bao Ji seimbang dengan tenaga dalam yang dimilikinya, Seharusnya dia bisa melihat kelemahan-kelemahan tersebut. Tapi, setelah ditunggunya sekian lama tanpa menyaksikan Bao Ji melancarkan serangan, Sekali lagi alis matanya berkenyit, Dari situ dia lantas mengambil kesimpulan bahwa Bao Ji belum melihat ketik kelemahan yang ada dalam sistem pertahanan dari Chen Hui Hao tersebut. Tanpa terasa sinar matanya dialihkan kembali ke arah Bao Ji dengan cepat perasaan hatinya menjadi tenang kembali. Sekalipun Bao Ji tidak berhasil menjumpai titik kelemahan yang ada dalam sistem pertahanan dari Chen Hui Hao, Namun sistem pertahanan Bao Ji sendiri pun tidak terpadat titik kelemahan. Menurut pengamatannya 80% si anak muda itu dapat menangkan pertarungan tersebut. Rupanya Chen Hui Hao telah seratakan tenaganya sebesar 10 bagian, Dalam keadaan begitu Bao Ji tak berani bertindak gegabah. Dia pun menyongsong datangnya ancaman dengan tenaga yang besar pula. Bisa dibayangkan andai kata bisa terjadi benturan kekerasan dalam garis lingkaran satu kaki, Menang kalah mungkin akan segera ditentukan. Pada detik terakhir sebelum tenaga pukulan kedua belah pihak saling membentur, Mendadak Chen Hui Hao membuyarkan serangannya dan bergeser mundur, Kemudian telapak tangannya yang kiri, Dari arah kanan bergerak menuju ke sebelah kiri dan membacok bahu kiri serta lengan Bao Ji dengan ganas dan buas. Perubahan ini selain terjadi amat cepat dan luar biasa, Keji dan berbahaya pula. Siapa tahu Bao Ji sudah mengadakan seksama di waktu Chen Hui Hao bergerak mundur tadi, Bao Ji telah berputar ke samping kiri, Lalu kaki kanannya melangkah dengan gaya tujuh bintang, Lengan kanannya digetarkan dan menolak telapak tangan kiri Chen Hui Hao. Dalam keadaan ini, Posisi Chen Hui Hao menjadi separuh bagian menghadap Bao Ji, Dengan cepat lengan kanan Bao Ji mementalkan tapak tangan kiri lawan, Kemudian sikutnya menyodok ke belakang menumbuk iga kanan musuh. Chen Hui Hao yang menyaksikan akal liciknya gagal, Apalagi setelah merasakan telapak tangan kirinya kena dipentalkan oleh Bao Ji, Dengan cepat dia sadar kalau gelagat tidak menguntungkan, Untuk mundur setengah langkah guna menghindari serangan itu tak sampai lagi, Tak ampun sikut lawan menyodok telak di atas iganya. Walaupun dibilang ia cukup cekatan untuk mundur ke belakang, Tapi iga adalah bagian tubuh yang lemah dan tak boleh kena tersodok, Tak ampun ia berseru tertahan dan mundur ke belakang dengan sempoyongan, Tapi masih belum keluar dari lingkaran. Bao Ji tentu saja enggan memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengatur napas, Tiba-tiba sepasang telapak tangannya. Didorong ke depan dengan menggunakan tenaga pukulan sebesar sembilan bagian. Belum lagi Chen Hui Hao berdiri tegak, Tubuhnya sudah terpental ke belakang oleh pukulan itu. Dengan cepat badannya melayang keluar dari garis lingkaran, Walaupun ia berniat untuk merontas sayang sudah tak bertenaga ia gi. Belakang, tak ampun tubuhnya terpental dan jatuh terbanting lebih kurang satu kaki di luar lingkaran itu, Kulit muka sebelah kirinya terpapas oleh hancuran batu kerikil sehingga terluka dan mengucurkan darah. Pada saat itulah San Tiong Lo segera berteriak keras, Berhenti pertarungan telah selesai, Aku akan mengumumkan bahwa Chen Chong Kuan adalah pemenangnya. Waktu itu, Bao Ji sudah mendapat kontak batin dengan San Tiong Lo, Maka dia berpura-pura menarik muka sambil bertanya, San Heng, adilkah keputusanmu itu? Tentu saja adil jawab San Tiong Lo pura-pura tidak mengerti. Sambil menuding Chen Hui Haou yang sedang merangkak bangun dari atas tanah, Seru Bao Ji. Saudara San, seandainya matamu belum buta, Tentunya kau dapat melihat dengan jelas bukan kalau aku belum keluar dari garis lingkaran? Kini yang terjatuh di luar lingkar itu adalah dia bukan aku, Kenapa kau mengatakan aku yang kalah? San Tiong Lo segera tertawa. Saudara, apakah kau lupa dengan janji kita semui a janji apa? Selama pertarungan berlangsung dilarang melukai orang, Barang siapa melanggar hal ini orang yang terlukalah yang akan dimenangkan sebagai pemenang. Oh 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 oh, Bao Ji berseru tertahan, Dan kemudian sambil mendepakan kakinya ke tanah ia berseru, Aku lupa, aku benar-benar sudah lupa, Kalau tidak, a-a-a-i. Dalam pada itu Chen Hui Haou sudah merangkak bangun dari atas tanah, Dengan kemarahan yang berkobar-kobar serunya kepada San Tiong Lo, Pandai benar kalian berdua bermain sandiwara. San Tiong Lo tidak menyangka malahan katanya sambil tertawa, Chen Chong Kuan, Rupanya kau sudah mengetahui kalau aku Sedang bermain licik untuk membohongimu. HMM. Lohu toh bukan seorang anak yang berusia dua tahun, Memangnya bisa kau tipu mentah-mentah teriak Chen Hui Haou dengan gramnya sambil menggigip bibir. Sekali lagi San Tiong Lo tertawa. Bukan begitu maksudku, Yang benar toh aku telah bersungguh hati menjadi seorang saksi yang adil. Dengan gramnya Chen Hui Haou melotot sekejap ke arah San Tiong Lo dan katanya, Lohu tidak percaya, seandainya dia yang terluka, kau akan berdiam diri belaka. San Tiong Lo segera berlagak seakan-akan dia tertegun dan tidak habis mengerti. Chong Kuan, aneh benar perkataanmu itu, Andai kata San Heng yang terluka, Sudah barang tentu aku akan menyatakan dirinya sebagai pemenang, Selain berbuat begitu, Apapula yang bisa kulakukan lagi? Chen Hui Haou segera mendengus dingin. HMM bagaimanapun juga, Sekarang Lohu sudah mengerti, Makin kau berkata begitu, Hal mana menunjukkan kalau kau pasti mempunyai tipu musyihat. San Tiong Lo segera tertawa terbahak-bahak sambil berkeplok tangan. Haaah titik haaah, Haaah Chong Kuan memang tak malu disebut seorang manusia yang hebat. Chen Hui Haou mengerutkan dahinya makin kencang, Kembali ia berkata lagi, Kau tak usah mengucapkan kata-kata yang bernada ejekan lagi, Seandainya Lohu hebat, Tak nanti aku akan termakan oleh tipu musyihatmu itu, Lingkaran kecil ini pun tak akan menyusahkan diriku. San Tiong Lo mengeritkan matanya berulang kali. Maksudku, beruntung sekali Chong Kuan yang terluka, Dia berkata, Andai kata dia yang terluka, Mau apa kau tukas Chin Hui Haou dengan mati melotot? San Tiong Lo tertawa. Gampang sekali, Sekembalinya dari sini nanti bila nona kalian bertanya maka aku akan menyangkal telah menjadi saksi, Atau mungkin aku pun akan menambai, Dengan sepatah dua patah kata, Sudah pasti akan tercipta sebuah cerita yang menarik sekali. Mendengar perkataan itu, Chin Hui Haou menjadi naik pitam sehingga mukanya merah membara dan matanya berapi-api. Sampai lama kemudian, Dia baru bisa mengucapkan sepatah kata. Kau, kau. San Tiong Lo tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, kenapa dengan aku ejeknya segera? Hati-hati kau lain waktu ancam Chin Hui Haou sambil mendepakan kakinya berulang kali. San Tiong Lo mendengus, dengan serius katanya. Chin Chong Kuan, dengarkan baik-baik, Kali ini kau yang telah mencari urusan dengan kami, Kau toh tahu kalau San Cu kalian sudah ada peraturan yang ketat, Tapi demi melampiaskan rasa mangkel yang terpendam di dalam hati, Kau tak segan-segan menggunakan akal licik. Betul aku adalah seorang sastrawan lemah yang tidak mengerti akan ilmu silat, Tapi berbicara soal kecerdasan, Kau masih selisih jauh dibandingkan dengan diriku, Maka aku telah mempergunakan siasat melawan siasat untuk memberi pelajaran kepadamu. Jika kau tidak puas, tidak apalah sebentar bila bertemu dengan nona kalian nanti, Atau menunggu setelah San Cu kalian kembali, Kita boleh berbicara secara belak-belakan, Coba suruh dia yang menentukan siapa benar siapa salah. Chin Hui Haou menjadi berdiri bodoh, Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia membalikan badan dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Belum berapa puluh langkah dia pergi, San Tiong Lo telah berseru kembali. Chin Chong Kuan, Begitu beranikah kau pulang seorang diri dengan meninggalkan kami di sini? Hampir meledak dada Chin Hui Haou saking kusarnya, Tapi dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Bao Ji dan San Tiong Lo saling berpandangan sekejap, Kemudian sambil bergan dengan tangan mereka beranjak dari situ. Sepanjang jalan, mereka berdua bergurau dan bercanda sendiri, Hak kekatnya mereka tidak menggubris Chin Hui Haou yang berada di belakang tubuhnya itu. Dengan wajah serius Chin Hui Haou berdiri di depan seorang pemuda, Sikapnya menghormat sekali. Pemuda itu memakai baju berwarna hitam bermantel hitam dan mempunyai selembar wajah yang putih. Selain muka dan giginya, boleh dibilang pemuda itu berwarna serba hitam. Ketika itu dengan suara yang dingin dan kaku pemuda itu sedang berkata, Lanjutkan. Chin Hui Haou mengiakan, dengan hormat dia berkata, Akhirnya hamba kena dipukul sehingga terpental keluar dari garis lingkaran. Pemuda itu mendengus dingin HMM. Apakah kau tidak mempergunakan ilmu Hong Po-Jang? Garis lingkaran itu cuma satu kaki, padahal tenaga dalam yang hamba miliki sekarang. Tidak menunggu Chin Hui Haou menyelesaikan kata-katanya, Pemuda itu telah menukas. Lima tahun sudah lewat, tiada kemajuan apa-apa yang bisa kau capai, Betul-betul goblok. Selanjutnya hamba pasti akan berlatih dengan lebih rajin lagi ujar Chin Hui Haou sambil membungkukan badan memberi hormat. Apakah Nona mengetahui akan hal ini tanya Seng Pemuda dengan mati melotot? Chin Hui Haou menjadi sangsi dan tidak menjawab. Apakah kau mengidap penyakit tegur Seng Pemuda dengan kening berkerut? Chin Hui Haou segera tertawa getir, Hamba tidak melaporkan kejadian ini kepada Nona, sahutnya. Kenapa? Oh-oh-oh, Kongcu, sampai mati pun hamba tidak berani mengatakannya keluar ke Luh Chin Hui Haou sambil menghela nafas sedih. Katakan saja berterus terang perintah pemuda itu dengan suara dalam, Bila ada urusan, akulah yang akan bertanggung jawab. Semenjak kedatangan San Tiong Lo si anjing kecil itu, Nona tampak agak berubah. Mencorong sinar marah dari balik mata pemuda itu, bentaknya secara tiba-tiba. Chin Hui Haou, kau mencari mampus tanda seru. Gemetar keras sekujur badan Chin Hui Haou dengan menunjukkan sikap patut dikasihani, katanya. Kongcu harap maklum, bukankah tadi sudah hamba katakan bahwa hamba tak berani berbicara apa adanya? Baik, lanjutkan perkataanmu itu, bila ucapanmu memang ada dasarnya, telah kukatakan tadi aku akan bertanggung jawab untukmu, apa yang telah kukatakan tentu tak akan kuingkari dengan begitu saja, cuma kalau sampai kau berani bicara sembarangan HMMM. Kongcu, sekalipun hamba bernyali besar juga tak akan berani berbicara sembarangan buru-buru Chin Hui Haou berseru. Katakan secara langsung, tak usah berputar-putar kayun lagi seru pemuda itu kemudian. Pada malam itu juga Nona telah mengirimnya ke atas loteng impian dan membiarkan si anjing kecil Rudin itu berdiam di sana, sejak waktu itu hamba sudah merasa curiga sekali. Lebih kurang pada kentongan kedua, tiba-tiba Nona naik ke atas loteng seorang diri, Kongcu. Waktu itu si pelajar Rudin Shishan masih ada di ruang tengah dan minum arak bersama Beng Loji. Yee, sudah pasti dia pergi ke sana untuk mengambil barangnya yang tertinggal, setelah pemuda itu. Chin Hui Haou tertawa licik, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali. Tiba-tiba pemuda itu mencengkeram pergelangan tangan Chin Hui Haou dan mementak dengan suara dalam. Bukan? Dari mana kau bisa tahu kalau bukan? Kena dicengkeram pergelangan tangannya, Chin Hui Haou merasakan tulang pergelangan tangannya sakit seperti mau patah, sambil menahan sakit kembali serunya. Tiba-tiba